Halo semua, ketemu lagi sama gue Andre Belakangan ini gue udah gak di depan kamera Atau udah lama kita gak ketemu ya Karena belakangan ini gue lagi sedikit sibuk juga Dan gue digantiin sama temen gue yaitu Febri Yang kulitnya coklat ya Gatau keliatan apa gak di depan kamera Boleh di komen aja So hari ini gue bakal bagi-bagi sedikit tips and trick Mungkin untuk yang bingung nih Yang punya laptop gitu Apa sih yang harus dirawat atau Apa sih yang terpenting dari punya laptop itu Atau gimana cara ngerawatnya Apa yang harus diganti, apa yang harus dibersihin Jadi hari ini gue bakal bagi-bagi tips and trick aja Atau apa aja yang harus diganti Atau apa aja yang harus dibersihin Dan mungkin juga ini bakal sedikit beda ya Karena mungkin bisa kalian lihat Ini udah ada setup kayak gini Karena mungkin gue bakal ngambil point of view dari atas gitu Biar kalian bisa lebih jelas juga Ngelihat part-partnya atau spare partnya apa aja Dan mungkin baut-baut atau bagian-bagian apa aja nanti bakal sedikit gue jelasin juga di video Jadi stay tune terus di video ini Jangan kemana-mana Kita lanjut langsung ke bagian bongkar-bongkarnya Oke di depan kalian ini udah ada satu buah laptop pastinya Untuk kalian bongkar Dan gue udah nyiapin beberapa peralatan penting Yang harus kalian punya Yaitu yang pertama itu obeng Yang kedua ini ya kuas ya Kuas jadi kalian butuh banget kuas Untuk bersihin komponen-komponen Ataupun bersihin bagian motherboardnya nanti Yang ketiga ini kalian harus punya sikat gigi Karena sikat gigi ini lumayan penting Jadi kalau kalian untuk bersihin-bersihin part-part kecil Atau sela-selaan kecil Kalian butuh banget sikat gigi Dan gak bisa pakai namanya kuas Karena terlalu size-nya ukurannya ya terlalu gede gitu Dan yang keempat Kalian harus punya yaitu pasta prosesor Dan ya kalau yang tanya kenapa ini gue tisuin Biar pastanya gak kering Jadi gue itu pakai pasta yang Kalau kalian tahu modelan Tube gitu Eh bukan tube apa sih Kayak botol kecil gitu Jadi itu harganya cuma paling sekitar Ya sekitar Rp40.000-Rp50.000 Jadi gue masukin ke dalam suntikan ini Untuk biar pas gue ganti pastanya ini Lebih gampang gitu Jadi gak usah gue oles-oles ngambil dari tempatnya lagi gitu Jadi tinggal gue pencet aja Tuang kayak gitu Dan selanjutnya gue ada Ini gak tahu apa ya Mungkin bisa dibilang kayak SIM card gitu Bukan SIM card sih Kayak Apa sih namanya Card gitu lah pokoknya Jadi ini cuma Buat gue pribadi aja sih Jadi buka laptopnya ini lebih gampang Karena kan biasanya kalian tuh Susah gitu ya Atau bingung Atau takutnya patah gitu Jadi gue sediain cardnya aja Jadi untuk Masukin kesalahan Dan bukanya lebih gampang Kayak gitu So Kita pinggirin dulu Untuk komponen-komponen Atau barang-barang ini Karena Terlalu penuh di frame-nya Jadi kita pinggirin dulu aja Kita lanjut ke laptopnya Laptop yang kali ini Bakal gue Buka atau gue ganti Pasta dan bersihin-bersihinnya Itu adalah Asus Ini laptop bekas Asus tipe X 450 CA Atau A450 Oke Lanjut ke bagian bawahnya Ini ya Baterainya masih removable Jadi Kalian bisa copot Jadi ini kita copot dulu Untuk baterainya Oke ini baterainya Baterainya masih removable Dan Ini tadi udah sempet gue bersihin sedikit sih ya Cuma kalau kalian Lihat nih Ini masih ada sedikit debu-debunya Sebenarnya gak terlalu Bermasalah banget sih Untuk baterainya yang penting Untuk baterainya ini Disini jangan sampai ada debu Ataupun air yang masuk Karena ini untuk Ngalirin Tenaga Atau ngalirin Listrik Ke laptopnya Nah kalau kalian mau bersihin Ini kalian bisa pakai Sikat gigi Kalian bersihin aja Kayak gini Kayak gini Goyang banget Kalian tinggal bersihin Kayak gini Untuk selasalah Ini mungkin kalau yang suka bersih Kalian bisa bersihin kayak gini Oke Selanjutnya kita pinggirin dulu aja Untuk baterainya Nah kita lanjut ke bagian bawahnya Sekarang Kita Pakai obeng Nah kenapa Pasti pada nanyakan Ini apa sih gitu Nah ini itu Sebenarnya dari gue aja pribadi Gitu Kalau untuk beberapa tipe obeng Kan ada yang udah ada magnetnya Ada juga yang belum Contohnya kayak obeng ini Kenapa Sorry Kenapa gue pilih yang panjang Karena lebih mudah juga Untuk menjangkau Atau Untuk beberapa laptop Ada yang Bagian bautnya itu Dia lumayan dalam gitu Jadi gue Pakai obeng yang lumayan panjang Dan gue pakein magnet juga Untuk Biar apa Biar pas narik bautnya itu Gampang gitu Jadi gue gak usah Ribet-ribet pake tangan Narik bautnya Jadi cuma pake obeng aja Nanti dia bakal ngikut sendiri Oke Gak usah basa-basi lagi Kita langsung aja Bongkar ya Pertama itu Yang harus kita lepas Yang udah pasti Dari bagian atas Sininya dulu Ini ada 4 baut Kita lepas dulu Nah Ini sedikit saran aja ya Dari gue Jadi kalau bisa Kalian kelompokin bautnya Sesuai dengan Yang kalian bongkar Atau kalian taro Bautnya itu berurutan Sesuai dengan Bagian yang kalian buka Jadi Untuk Mungkin yang awam Atau yang baru buka laptop Kalian tuh gak pusing gitu Nyari bautnya tuh yang mana Karena ada beberapa Tipe laptop juga Yang bautnya mungkin Kecil gede Gede-gede Atau ukurannya sama semua Gitu Jadi Kalian tuh gak pusing Nyari Ini baut yang mana ya Baut yang mana Karena kalau Kalian salah pasang baut pun Bisa jadi jelek gitu Untuk Frame keyboard kalian Karena bautnya tembus Nah beberapa Contohnya mungkin nanti Harga jualnya turun Ataupun Kondisi fisiknya Jadi jelek Karena Tonjolan Untuk karena Salah baut kan Karena terlalu kalian Paksa Kayak gitu Ini udah gue kelompokin Di bagian kiri So kita lanjut lagi Ke bagian bawahnya Nah untuk Tipe ASUS yang ini Dia masih gampang ya Ditambah RAMnya Biasanya Karena beberapa Tipe ASUS itu Biasanya dia Nyediain slot RAM Atau Tempat bukaan casing Untuk tambah RAM Contohnya Kayak ASUS X450 CA ini Atau ASUS A450 Nah ini Bautnya juga gue kelompokin Biar gak pusing Gitu Kalian tinggal Tarik aja ke bawah Gitu Disini ada Beberapa komponen Yang bisa kalian lihat Disini ada hard disk Dan disini Kalau kalian lihat Ini ada Baterai Baterai cimos Namanya Dan disini ada Slot RAM Jadi kalian masih bisa Nambah satu RAM lagi Karena Spesifikasi Dari laptop ini Dari pabriknya itu Core Core i3 Generasi ketiga Dan dengan RAM Sebesar 2GB Dan hard disk Sebesar 500GB Oke Selanjutnya Ini bisa kita bersihin juga Pake kuas Kayak gini aja Nanti Atau sebersih kalian lah ya Kayak gitu Sudah bersih Kita pinggirin juga Barangnya Selanjutnya Yang harus kita copot Itu hard disk Oh iya Sedikit tips ya Sebelum kalian Kalau kalian pake Laptop yang Baterainya removable Lebih baik Kalian copot dulu Baterainya Karena Sebelum kalian Copot bagian-bagian lainnya Seperti hard disk Atau RAM Karena itu Berpotensi Atau berkemungkinan Merusak hard disk Ataupun RAM Kalian Karena masih ada Aliran listrik Dari Si baterainya Oh iya Dan Sedikit Disclaimer Gue bukan tukang Buka-buka ya Jadi gue Gak terlalu paham juga Dan Gue sebagi-bagi aja Tips and trick Yang gue tau Kalau mungkin ada yang lebih tau Boleh di komen di bawah Dan Kalau yang mau coba Ini bukan Kesalahan gue Jadi Do on your wrist Jadi Kesalahan kalian Bukan kesalahan kalian Masa tanggung jawab kalian Kalau kalian mau bongkar Ya itu tanggung jawab kalian Gue hanya Berbagi Atau share Beberapa tips and trick Kalau kalian bingung Mungkin kalian bisa Cari juga Tutorialnya di Youtube Karena banyak juga Untuk cara buka Casing Ataupun ganti pasta Atau Mungkin cara bersihin fannya Oke Kita lanjut Buka hard disknya Oke hard disknya Udah gue buka Bautnya Sekarang Gampangnya aja Tinggal dorong aja Ke belakang Karena biasanya Disediain bagian yang kosong Kalian tinggal Tarik aja Ke belakang Seperti ini Nah ini udah lepas Karena ini ketutup Jadi gak keliatan nih Sebenarnya udah lepas gitu Kalau posisi Masih masuknya nih Begini Kalian tinggal dorong aja Ada beberapa laptop juga Contohnya kayak Laptop gue sendiri Dia itu hard disknya Jadi pake Flexi lagi gitu Jadi kalian tinggal Copot aja flexinya Dan hard disknya udah kecopot Seperti itu Sorry Selanjutnya Kalian harus detail juga Untuk masalah Baut-baut yang masih ada Karena kalau kalian lihat Disini mungkin Sekilas udah bersih Gak ada baut lagi Ya kan Disini udah kosong Dan di bagian atas ini Juga udah kosong Nah Tapi Disini masih ada baut Contohnya disini Disini Dan disini Ini juga kita copot dulu Gak lupa Gue ingetin lagi ya Untuk Mengkelompokkan baut Sesuai dengan Part yang kalian buka Biar gak ribet Nanti pas masangnya Ini kebiasaan gue aja sih Sebenernya Biar gak lupa Ataupun Biar gak pusing Pas nyari bautnya Udah kebuka semua Sekarang yang Kita buka Untuk bagian casingnya Kita buka Bagian casingnya Nah ini sedikit Risk kan ya Karena Menurut gue Dan udah pernah gue coba Kalau kalian bukanya Terlalu kasar Atau terlalu Terasa kerusuk Ini bakal Berakibat juga Untuk body laptop kalian Karena Bakal ada Beberapa part Atau Bagian yang Patah di dalamnya Sudah agak kebuka Kalau udah kayak gini Kalian bisa pake Yang tadi gue bilang Yaitu Card Jadi kalian tinggal Apa ya istilahnya Dorong aja kayak gini Sampai Beberapa bagian yang kebuka Karena ini laptop bekas Mungkin ya Jadi Sedikit mudah Dibukanya Kalau untuk yang baru Itu pasti Lumayan susah Dibukanya Karena Belum pernah dibongkar Ataupun Usianya yang masih baru Jadi Masih Fresh dari pabrik Jadi bukanya Sedikit susah Sekarang kita buka Bagian lainnya Oke Nah buatnya Gue pilihin dulu Mungkin Biar gak ribet Oke Selanjutnya Kita dorong lagi Kayak gini Sampai Kayak gini Oke Kalau udah kayak gini Udah bisa kalian lepas Lepasnya juga Kalau bisa Pelan-pelan Jangan Terlalu Kasar Karena bakal Ada beberapa bagian yang patah Kalau terlalu kalian paksa Kayak gitu Oke Kelihatan gak Dalamnya Nah Setelah kalian buka bagian frame keyboardnya ini Kalian jangan langsung Tarik Asal tarik gitu Karena di bagian dalamnya ini Bakal ada beberapa kabel Atau Flexible Namanya Untuk kalian buka lagi Cara bukanya ini Sedikit gampang ya Nah kalian itu harus buka Di bagian sininya Ada Beberapa port yang Mungkin kalian tuh harus Dorong ke atas Atau dorong ke depan Untuk ngebukanya Ada juga beberapa yang kayak gini Kebanyakan sih kayak gini Jadi Buka tutup aja Tinggal kalian Buka aja kayak gini Nah Disini juga Dibuka Disini juga dibuka Oke Kalau bisa Kalian kalau memang Baru Buka Atau baru Pemula Baru Maksudnya Kalian awam lah Gitu Gak pernah buka laptop Jadi kalian Foto dulu aja Kalau bisa Biar kalian gak lupa Gitu Flexible ini harus Ditaruh yang mana Atau kabel ini harus Dimasukin ke port yang mana Gitu Ini kalau udah kebuka semua Kalian Tarik aja Kayak gini Ini juga Dan ini juga Set Oke Ini untuk frame keyboardnya Kalian juga bisa Bersihin aja Tinggal Ini kita pinggirin aja ya Karena Bagian terpentingnya Bukan disini Oke Oke Next Kita lanjut ke Bagian Kalau kalian lihat Disini ada beberapa Komponen ya Disini ini DVD DVD room Untuk seri-seri laptop Yang sekarang Mungkin udah jarang Maka DVD room Jadi Mungkin udah jarang ada Kayak gitu Ini DVD room Dan ini Kalau kalian lihat Ini bagian terbesarnya Yaitu motherboardnya Motherboardnya ini Dia berfungsi untuk Ngelirin listrik Atau Memproses data-data Dan ini juga Tempat bersangkahnya Prosesor Dan Bagian part-part lainnya Seperti itu Oke pertama Kita copot dulu Karena kita mau Bersihin untuk Bagian motherboardnya Disini kalian lihat Ada fleksibel lagi Kalian buka aja Kayak gini Ini sama seperti Yang sebelumnya Kalian tinggal buka Set Oke Pinggirnya Kalian lihat Disini ada baut Ini baut untuk DVD Jadi kalian buka aja Oke Udah Pinggirin Nah untuk buka DVD nya Kalian gak perlu Tarik ke atas Kalian cukup Tarik ke samping aja Kayak gini Kayak gitu Oke disini Kalian lihat Kalau biasanya Kalian lihat Di laptop kalian Ada yang kayak gini Atau ada Mungkin ada penutupnya Kayak gini Ini namanya Flexible LCD Nah Kalian harus Hati-hati banget Karena Kalau ini Ada Part yang patah Ataupun Putus Atau kabelnya ini Putus Di saat kalian Nyalain laptop Ini gak bakal Nampil ke Layarnya Jadi hanya Mungkin Kalau kalian Indikatornya aja Nyala Kayak gitu Jadi kalian Copotnya juga harus Pelan-pelan Cara nyopotnya ini Lumayan Gampang ya Tinggal Tarik aja Nah Kalau udah Biasanya ini Bagian Kalau masih baru Ini pasti Masih ketempel Kayak yang tadi Udah kalian lihat Gue copotin dulu Nah Kalau kalian lihat Di bawahnya juga Ada Lemnya Ini udah kalian buka Pokoknya Pesen dari gue Jangan sampai Ini ada yang Patah Ataupun Putus Kayak gitu Karena Ganti kabel Kayak gini Aja lumayan Sekitar 3-400 ribu Tergantung Seri laptopnya Oke Udah Kita buka dulu Disini ada Dua speaker Kalian tinggal Bersihin aja Kalau untuk speaker Sebenarnya Tidak terlalu ribet Kalian tinggal Gini aja Pakai sikat gigi Oke Speaker itu Salah satu yang penting Juga untuk dibersihin Karena kenapa Kalau Kebanyakan debu Numpuk Suaranya ini Bakal mendem Atau bakal ngerusak Lapisan dari Speakernya ini Jadi suaranya bakar Sember Ataupun Gersek Gitu lah Istilahnya Nah ini Bersihin Karena ini laptop bekas Dan lumayan Mungkin Pemilik lamanya Kurang bersih Atau belum pernah Dibersihin gitu Jadi lumayan Tebel debunya Oke Kalau udah Sekarang kita Ke bagian Motherboardnya Nah kalian copot dulu Jangan lupa Di bagian Motherboardnya ini Ada beberapa Baut juga Yang harus kalian Lepas gitu Biasanya disini Ini ada panahnya Kayak gini Nah ini Menandakan Baut yang harus Dipasang di Motherboard Ataupun yang harus Kalian copot Oh iya Dan Gue mau Ngasih tau aja Ada beberapa Seri Seri laptop Yang prosesornya Mungkin gak seribet Kayak gini ya Kalau ini kan Harus kita copot dulu Motherboardnya Ada beberapa Seri laptop Itu yang gampang Jadi kalian tinggal Buka bagian bawahnya Langsung ketemu Prosesornya Dan Tinggal kalian Bersihin gitu Sama Kipasnya pun Gampang dicopotnya Jadi kalian gak perlu Ribet-ribet Nyopot Motherboardnya Dan Part-part lainnya Oke ngap Oke setelah Bautnya udah Terlepas semua Kalian Kalian Jangan langsung Asal copot juga Karena kalian harus Lihat juga Untuk Kabel-kabel Ataupun Baut-baut Yang masih Terpasang Di motherboardnya Kayak gitu Kalian Angkat dulu Kelan Kalian Geser Karena Karena biasanya Karena biasanya ini Nyangkut juga Nyangkut juga ke bagian Kipasnya Jadi kita harus Copot juga Untuk bagian kipasnya Nah hati-hati juga Nah hati-hati juga Di saat kalian udah Ngelepas motherboardnya Biasanya dia bakal Jomplang Ke sana Karena bakal Beratnya lebih Mendominasi di bagian Layar Karena kan bagian Motherboardnya Dan lain-lainnya Udah kita copot Nah ini Kalian jangan lupa juga Dicopot dulu Oke Jadi ini Udah gue copot Untuk kabel Speakernya So selanjutnya Kita angkat aja Kayak gini Kalau bisa Hati-hati juga ya Jangan sampai rusak Motherboardnya Karena Kalau motherboard kalian rusak Kalian Lebih baik Ganti laptop Oke Gue Lupa kasih tau Satu hal Nah Disini kita Kalau mau Lebih gampang ya Kalau gue pribadi Biasanya gue copot dulu Untuk wifi nya Ini namanya Wifi card Jadi Kalau Wifi card kalian rusak Kalian gak bisa Pake wifi Oke Ini adalah Posisi motherboard Yang udah kecopot ya Disini ada 2 Flexible Jadi disini Ini flexible power Sorry Bukan flexible audio Yang ini baru Flexible Atau kabel Untuk audio So Ini tadi juga Untuk Wifi nya Udah gue copot Jadi Kalian bisa langsung Angkat aja Motherboardnya Tanpa harus copot-copot Kabel wifi nya Kalian tinggal Demain aja Disini Dan nanti Kalau kalian mau pasang Tinggal pasang lagi Kelihatan Oke Kalau udah Pertama kita pinggirin dulu Untuk motherboard nya Kita bersihin dulu Biasanya yang harus dibersihin ini Biasanya di bagian sini Ini untuk bagian fan nya Biasanya di bagian bawah nya Ini lumayan kotor Nah ini Kelihatan kan Tebunya Kayak gitu Dan Yang harus kalian bersihin juga Di bagian selan-selan Kayak gini Karena ini Lumayan penting juga Bisa Ngerusak Bagian Apa Engsel Laptop kalian Bersihin dulu ya Oke Ini penampakan Dari casing Yang di bagian bawah Motherboard nya Jadi ini udah gue bersihin Ini penampakannya Kayak gini Ya Not bad lah Udah lumayan bersih Daripada yang tadi Yang tadi itu Berdebu banget Menurut gue Ini udah lumayan bersih Dan Kalian perlu ingat Kalau kalian taruh Kayak gini Hati-hati Dia ngejomplang Karena Tuh Dia lebih berat Di bagian layarnya Jadi kalian Mesti pegangin juga Oke Next Kita pinggirin Untuk bagian casing nya Sekarang kita Ke bagian Motherboard nya Oke Sekarang ke bagian Motherboard nya Ini yang Komponen kalian Lihat tadi Ini Sorry Ini yang bagian atasnya Yang tadi kalian lihat Nah Ini untuk Yang bagian bawahnya Jadi disini Kalian lihat Ini untuk Prosesor nya Dan ini untuk yang Ini untuk yang Seri Non dual VGA Atau non VGA Gitu Ini untuk yang Prosesor nya aja Kalau yang Pakai VGA Atau dual VGA Ini bakal ada Satu slot lagi Biasanya ada Satu tempat lagi Biasanya dia bakal Kayak gini Dan di bagian sininya Ini untuk VGA Gitu Dan Untuk prosesor yang Masih baru Atau yang masih Grass Biasanya dia bakal Di stickerin Kayak gini Ini waranti Biasanya ini Garansi nya Kalau dari Asus Biasanya itu Tiga tahun Jadi selama tiga tahun Itu usahain kalian Kalau mau bersihin laptop Lebih baik ke Asus center nya Daripada Kalian buka sendiri Ganti pasta sendiri Kayak gitu Karena nanti Garansi nya bakal hilang Nah Oke karena ini Udah lama Kita buka aja Oke Nah sekarang Untuk kabel fan nya Kita copot juga Biar bisa Dibersihin Nah sekarang Udah kita copot Kita copot juga Untuk Baut bagian Prosesor nya Biar kita bisa Bersihin Untuk bagian fan nya Baut bagian Prosesor nya ini Dia selalu ada Empat ya Ada yang Biasanya Langsung nyangkut Atau Gak usah Dilepas Dicopot kayak gini Jadi kalian tinggal Kendorin aja Ada juga yang Kayak gini Biasanya Untuk seri-seri Prosesor laptop Laptop baru itu Biasanya gak usah Dicopot kayak gini Jadi kalian tinggal Kendorin aja Bautnya Terus tinggal Angkat Udah Sekarang Tinggal kita Angkat Nah Seperti ini Nanti Bagian yang harus Kita ganti itu Adalah Di bagian Sininya Ini namanya Prosesor Jadi kita harus Ganti pastanya Untuk apa sih Atau biar apa sih Harus diganti Biar laptop kalian ini Suhunya tetap Dingin Atau tetap Terjaga gitu Atau gak Overheat lah Istilahnya Karena kalau Kalian gak pake Pasta prosesor Nanti itu Berkemungkinan Ngerusak prosesor Kalian Atau bisa jadi Overheat Jadi Laptop kalian itu Rusak atau mati Total Kayak gitu Atau bisa juga Ngerestart-restart Mulu Bisa juga Salah satu penyebabnya Cuma kalau Biasanya udah Kena prosesor Gak bakal nyala lagi Oke Untuk bagian fan Kita gak usah Ribet-ribet Kita buka-buka Segala macem Karena ini Dia dikunci juga Kita cukup bersihin Dari atas aja Cukup kalian Sikat aja Kayak gini Dan untuk Bagian bawahnya Tinggal kalian Sikat Nah ini Bakal Nanti bakal Gue tunjukin Gimana penampakan Pas udah Lebih bersihnya Oke Ini penampakan Dari fan Yang udah gue bersihin Tadi Gak lupa juga ya Kalau bisa Kalian copot juga Untuk bagian disininya Nih Karena biasanya Ini Huppercutnya Untuk bagian fannya Yang model kayak gini Jadi kalian bisa copot Tinggal buka aja Ini Bentuknya Di lem Kalian buka aja Biasanya bakal Ada debu-debu Di bagian sini Yang harus kalian bersihin Atau Kalau kalian yang sering Main di Kasur Dan Main laptopnya Di kasur Dalam jangka lama Di sofa Di kasur Nah itu bakal Lebih kotor Kayak gitu Atau debunya Bakal nempel Kalau udah Sekarang kita Bersihin Untuk bagian Motherboardnya Motherboardnya Ini kita Gak perlu ribet Sebenernya Cukup pakai Kuas gede aja Langsung diginiin aja Nah oke Ini udah Lebih bersih Dari yang tadi Kalau kalian Lihatnya ini Udah gak ada Debu-debunya lagi Oke Nah sekarang Yang perlu kita bersihin Adalah Untuk bagian Prosesornya Yaitu yang ini Nah sekarang Kita butuh Tisu Kalau kalian ada Tisu Kalian bisa pakai Tisu Atau Kalian bisa Pakai kain Karena gue Lebih suka pakai Tisu Karena lebih praktis Juga Buangnya Jadi gue bakal Pakai tisu Cara bersihinnya Yang paling penting Itu adalah Di bagian tengahnya Kalau kalian lihat Setelah gue bersihin Ini kalau kalian Lihat Di bagian sininya Nah ini Ini namanya Prosesornya Jadi kalau bisa Kalian bersihin aja Sebersih mungkin Kalau bisa Jangan pakai Cairan Atau Air Gitu Karena Bakal Ngerusak Pastinya Jadi lebih baik Kalian pakai Tisu aja Tinggal kalian Krok-krok Kayak gini Oke selanjutnya Oke selanjutnya Yang harus kalian bersihin Itu adalah Hedsinknya Nah Hedsinknya ini Ini besinya Ini untuk Mengantarkan Panas dari Prosesor Ke fan Jadi Biar gak Panas lah Istilahnya Kayak gitu Kalian bersihin juga Pakai tisu aja Kayak ini Nah Untuk tahu pasta yang Udah jelek Atau Perlu diganti Itu yang kayak gimana sih Kalau kalian pegang Pastanya ini Dia udah kering Ataupun Mungkin udah Jadi kerak Kayak gitu Ini udah harus Kalian ganti Biasanya untuk Penggantian pasta itu Kalian Kalau yang pakenya Rutin ya Biasanya itu 2 atau 3 bulan Sekali Kayak gitu Dan kalau yang Jarang pakenya Yang pemakaian laptopnya Jarang Biasanya itu Mungkin bisa sampai 6 atau 1 tahun Gitu Baru kalian ganti Seperti itu Nah Kalau kayak gini Ada bersih Di bagian sini Juga ada bersih Oke Selanjutnya Kita Bakal Kasih pastanya Pastanya yang mana Yang tadi Yang tadi ini Gue bersihin dulu Bagian atasnya Biar Nggak Kerak Oke Kalau udah Kalian bingung Gimana cara Kita taruhnya Caranya begini Coy Kalian tinggal Oles aja Jangan terlalu banyak Tapi juga Jangan terlalu sedikit Gitu Kalian kasih Secukupnya Sampai Dia kira-kira Mungkin bisa menutup Kalian tinggal Tuang Set Kalau gue Biasanya lebih suka Model yang kayak gini Kalau kalian mau Kasih yang model Vertikal Apa horizontal Juga boleh Tapi gue lebih suka Model diagonal Jadi nanti Dia bakal Merata Ke kiri Dan kanannya Gitu Kalau udah Kalau kalian pakai Tipe yang sama Kayak punya gue Yang suntikan Kayak gini Dari botol Kalian pindahin Kesuntikan Lebih baik Kalian tutup Biar Pastanya itu Nggak Kering Jadi kalian bisa Tutup pakai Kain Ataupun pakai Tisu Ini untuk Mencegah Pasta Yang di dalam Suntikan ini Kering atau Keras Nah Kalau udah kayak gini Gimana lagi tuh bang Kalian tinggal Pasang aja Ininya Yang tadi Hatsink dan fan Kalian tinggal Taruh aja Sisinya Kayak gini Ikutin yang tadi Nah Kalau udah Kalian pasang lagi Bautnya Baut untuk Prosesornya Nah Sedikit tips juga Kalau untuk Pasang Baut Prosesornya Kalau bisa kalian Pasangnya Zigzag Jadi Dari Mungkin Kiri Atas Terus Kanan bawah Nanti baru Dilanjutin Sisanya Biar apa Biar gak goyang Ataupun Miring Dan untuk Pasang bautnya Kalian gak perlu Kenceng-kenceng banget Sampai Bener-bener Diputer Sampai kenceng Karena Itu bakal Ngerusak Bautnya Atau Ngerusak Bagian Apa Kuncian Dari bautnya Sudah Sudah Kayak gini Kalian Jangan lupa Untuk Pasang Van Lagi Karena Kalau Van Kalian Gak Kepasang Laptop Kalian Itu Bakal Panas Banget Dan Ujung-ujungnya Kalian Harus Ribet Buka Lagi Lebih Baik Kalian Pasang Dulu Kayak gini Anggut Gedean Susah Gak Cep Sudah Terpasang Kalau Kurang Bersih Kalian Tinggal Bersihin Lagi Kayak Gitu Oke Kalau Udah Udah Kayak Gini Kita Ambil Lagi Untuk Body Atau Casing Atau Tempat Laptop Yang Tadi Untuk Masang Motherboard Nah Oke Gue bakal Ngerakit aja Mungkin Nanti Videonya Bakal Sedikit Gue Percepat Jadi Bakal Gue Kasih Lihat Untuk Pas Selesainya Kayak Gimana Oke Bersih Selesainya Utuk Disp selamat menikmati 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 selamat menikmati